Terima kasih Di sini, AM Freaky akan membahas tentang persiapan Garuda Selek menyambangi Samford Brake kandang Chelsea U18 pada 11 Mei 2019. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel AM Freaky. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya, berbalo first. Garuda Selek diisi oleh para pemain berusia di bawah 17 tahun dan sebagian besar merupakan mayoritas pemain timnas U16 Indonesia Asuhan Pakri Yusaini. Yang pernah menjuarai piala AFF U16 tahun lalu. Beberapa lainnya berasal dari kompetisi Elite Pro Akademi Liga 1 U16 2018. Tim yang berisikan 24 pemain ini telah menjalani masa latihan dan uji tandik sejak Januari 2019 lalu. Pemain Garuda Selek, Amanar Abdillah yang menirukan Desolker pelatih kepala Garuda Selek yang tak lain juga adalah mantan pemain Chelsea sendiri, mengatakan jika harus lebih fokus latihan, lebih serius, jangan terlalu banyak bercanda. Pola permainan pun lebih ke counter attack. Dalam tiga laga selanjutnya, termasuk laga melawan Arsenal U16, Garuda Selek memang akan menghadapi tim-tim tak sembarangan. Setelah menghadapi Arsenal U16, mereka akan melawan Leicester City U18 pada 6 Mei 2019 dan Chelsea U16 pada 11 Mei 2019. Sementara itu, pertandingan melawan Leicester City U18 telah selesai kemarin dan Garuda Selek memperoleh hasil imbang 2-2. Dan gol Garuda Selek ini dicetak oleh Bagus Kavi dan Brilliant. Selanjutnya, dalam mempersiapkan diri bertemu ke Stamford Brake kandang Chelsea U16, Des Walker, Faryu Saini, serta Dennis West memberikan porsi latihan fisik dan want to kepada Garuda Seleksi untuk Football Lovers. Menurut Des Walker, selain counter attack, anak-anaknya harus dapat memainkan tempo pertandingan. Karena Barcelona dan Atletico Madrid serta Liverpool selalu membangun serangan dari bawah, kemudian melakukan umpan daerah kepada winger. Dan itu akan kita aplikasikan dalam persiapan strategi menghadapi Chelsea U18. Maksimal anak-anaknya tidak kebobolan lebih dari 2 gol. Dan masih menurut Des Walker, jika perkembangan tim Garuda Seleksi sangat pesat setelah dikalkan Arsenal U18 kemarin, mereka jadi lebih sabar dan tidak individual, serta mementingkan kemenangan dalam pertandingan. Nah, Football Lovers, semoga tim Garuda Seleksi mampu memberikan perlawanan yang alat dalam menghadapi Chelsea U18 dan yang paling penting, mampu bekerja sama dengan baik ya Football Lovers. Oke Football Lovers, sampai disini dulu ya beritanya. Sampai ketemu di berita-berita selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu Aware In-Pret Sampai� kenapkasihodu. Picking up second bits.